hai hai teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kali ini aku mau review kain lagi ini tuh kain brokat gitu kain brokat bordir plus ada mutiaranya jadi kalau dilihat secara full dari jauh itu looknya seperti ini nanti kita lihat detailnya tuh gimana sebelum dilanjutin please buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe di bawah biar kalau ada video terbaru kalian enggak ketinggalan oke kita lihat secara detail ya dari deket nah kalau dari deket itu seperti ini ini ada mutiaranya gitu ini jadi ini tuh apa brokat bordir gitu bordirnya ini bagus banget ada glitter glitternya gitu mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan kali ya ini ada glitter glitternya gitu terus Hai tile nya juga apa ya lumayan tebel gitu bukan yang tipis dan ini harganya kisaran 80 ribu per meter jadi untuk kain brokat harga 80 ribu itu udah dapet yang ya lumayan lah ya dan mutiaranya ini kalau dulu brokat itu kan mutiaranya apa ya kayak pakai benang gitu kan jadi kurang kokoh gampang copot gampang copot gitu jadi sekarang keluaran terbaru itu mutiaranya nah nah jadi mutiaranya itu apa ya kayak kuat banget gitu loh karena ini ada besinya gitu dimur apalah itu namanya jadi sangat sangat-sangat kokoh jadi nggak akan gampang copot sih mutiaranya ini bagus banget sih ini ya lumayan lah ya untuk harga 80 ribu ini benangnya tuh yang ini kilau terus yang ini yang bunga-bunganya itu ada glitter glitternya tapi nggak kelihatan kali ya di sini Hai ini tuh lebih cantik lebih bagus aslinya sih karena kalau di kamera itu nggak tertangkap jelas gitu kan nah sekian dulu review singkat nan padat ini karena emang ya review brokat aja sih nggak nggak banyak jadi kalau aku punya kain yang lain aku akan review lagi kayak apa dan seperti apa semoga review kali ini bermanfaat buat kalian Hai jadi kali ini aku mau review kain-kain tile kita lihat secara deket ya gimana nah jadi ini tuh tile polos gitu tila biasa sih Hai nah ini tuh tile polos dan tilenya tuh halus ini per meter kisaran 12.000 aku udah pernah review pilih juga cuman yang glitter dan itu lebih lebih kaku lebih kasar gitu sih ini lebih halus karakteristiknya tuh Hai jatuh banget sih karena dia tuh halus terus apa ya nggak tebel nggak kaku gitu jadi jatuhnya itu bagus dan ini tuh biasanya tila buat yang apa ya yang nempel di badan gitu loh karena kan halus jadi misalnya lengannya tuh pakai tile terus ditempelin brokat atau gimana gitu ini tuh lebih halus daripada yang aku review sebelumnya kalau kalian pengen lihat silahkan cek tila yang glitter aku udah pernah review juga dan yang ini ini Roberto Cavalli aku juga sudah pernah review silahkan ditonton dilihat-lihat ini Hai seperti ini Hai dan ini Hai rencananya mau aku pakai mau aku jadiin fail gitu bagus banget sih nah sekian dulu review kali ini mohon maaf reviewnya singkat jadi kalau aku punya kain yang lebih bagus atau kain jenis lain yang belum aku review di channel ini aku akan review oke terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini walaupun singkat banget terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah abone ol abone ol abone ol abone ol